assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita masuk materi di mata kuliah statistik deskriptif yaitu materi analisis trend apa itu analisis trend analisis trend adalah ini suatu metode analisis yang ditujukan untuk melakukan suatu estimasi di sini kita bicara estimasi estimasi atau peramalan pada masa yang akan datang secara teoretis dalam analisis time serius yang paling menentukan adalah kualitas atau keakuratan dari informasi atau data-data yang diperoleh waktu jadi ketika nanti saudara menggunakan analisis trend maka data-data atau informasi di sini ini informasi ini menjadi sangat penting agar bisa digunakan untuk meramalkan yang akan datang baik bagaimana metodenya metodenya ini ada dua jenis yaitu jika kasusnya data ganjil jadi analisis trend itu ada periode waktu ini tahun dan ini yang mau ditrendkan yang mau dicari naik turunnya ini misalnya bicara penjualan jika datanya ganjil ganjil itu maksudnya apa 123456789 maka datanya ganjil 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 maka data tahun yang berada di tengah di tengah itu kan ini 2014 ini menjadi 0 ya jadi 0 setelah itu yang naik itu menjadi min 1 min 2 min 3 min 4 loncatnya loncatnya 1 loncatnya 1 kalau di setelah 0 ini juga loncatnya 1 jadi semua ini adalah loncatnya 1 1 itu untuk data yang jumlahnya ganjil ini akan mudah cari aja tahunnya jumlahnya berapa ganjil yang tengah dijadikan 0 nanti kita trendkan yaitu ini menjadi variable X dan yang variable yang mau ditrendkan misalnya penjualan jadi variable Y oke itu untuk data ganjil bagaimana untuk data genap data genap itu ada dua jenis jadi misalnya data satu satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan berarti data yang yang di tengah itu kan berada di sini ini enggak ada nanti nolnya disini tidak ada nolnya ketika tidak ada nolnya maka kita bisa menggunakan dua metode ini misalnya tetap sama Y nya nanti penjualan tahun ini diubah menjadi X tahun diubah menjadi X ada dua metode kalau loncatnya dua kalau loncatnya dua ini dari min satu ke satu ini loncat dua dari min satu ketiga juga loncat dua dari min tiga min satu ketiga loncat dua itu kalau kita menggunakan loncat dua maka nolnya enggak kelihatan keatasnya yang tengah-tengah ini min satu min tiga min lima min tujuh yang kebawahnya 121357 loncannya dua kalau pingin loncat satu makan karena nolnya disini nolnya nggak kelihatan ini min setengah dengan setengah ini loncat satu min setengah dengan satu setengah loncat satu min setengah ini juga loncat satu tapi biasanya seringkali yang digunakan adalah yang ini mengapa yang ini enggak perlu koma-koma kalau ini kalau yang yang setengah-setengah itu pakai koma biasanya kebanyakan khususnya mahasiswa ya udahlah nggak usah nyari yang koma-koma yang lebih mudah kita contohkan contohnya ini disini tahun dari 2011 sampai 2019 berapa datanya ganjil atau genap satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan sembilan berarti genap dan berarti mohon maaf berarti ganjil maka tahun 2015 ini dirubah jadi nolnya disini oke terus keatasnya dibuat min 1 min 2 min sampai min 4 bawahnya juga demikian artinya jik ini jika itu di total nanti jumlahnya adalah nol ini penjualan kita mau mencari tren penjualan ada datanya 200-245 dan seterusnya setelah itu apa kita membuat tambah kolom kolomnya setelah kita tambah dari tahun itu menjadi e ditambah kolom adalah e kali y ya e kali y berarti 200 kali min 4 berarti min 800 dan seterusnya terus e kuadrat dikuadratkan e nya dikuadratkan min 4 kuadratnya 16 min 3 19 dan min 3 9 min 2 adalah 4 dan seterusnya setelah itu kita jumlah yang dibutuhkan apa yang dibutuhkan adalah sigma atau jumlah y jumlah atau sigma y dan sigma e kuadrat karena apa untuk mencari persamaan tren A nya adalah sigma y bagi n n nya berapa 123456789 sigma y nya ada 2460 dibagi 9 dan ketemunya ini ini untuk A nya B nya adalah sigma xy sigma xy itu ini sigma xy ini dibagi sigma e kuadrat 775 dibagi 60 ini ketemunya 12,92 itu adalah B nya maka persamaan trennya 2 y sama dengan 273,33 ini A nya ditambah ini karena plus 12,92 xy ini nah ini namanya persamaan tren nah ketika ini sudah maka kita bisa memprediksikan memprediksikan apa memprediksikan misalnya pertanyaannya perkirakan penjualan pada tahun 2026 pada saat 2019 X nya adalah 4 2020 X nya adalah 5 2021 X nya adalah 6 dan seterusnya maka pada saat 2026 X nya adalah 11 setelah ketemu 11 ini dimasukkan di ini oke maka ketemunya Y sama dengan 273,33 ditambah 12,92 dikalikan 11 ketemunya adalah ini 415,45 atau 415,45 sehingga disini bisa dibuat kesimpulan perkiraan penjualan penjualan pada tahun 2026 sebesar 415,45 jadi sangat mudah sekali lagi data itu awalnya ini data ini awalnya terus tahun ini kita rubah menjadi X tahunnya dari X ini dilihat tahunnya ganjil atau genap kalau ini ganjil berarti yang tengah adalah 0 ya setelah itu kita tambah kolom X, Y dan E kuadrat masukkan rumus oke itu sebagai latihan baik sebagai latihan ini ada data ya diketahui data pendapatan per kapita X dan konsumsi per kapita Y oke jadi bersamaannya pendapatan akan ini ada 2 ini 2 ini dan ratusan nah dari 2 ini ini datanya data pendapatan per kapita X nya soal ini agak begitu menjebak karena apa ada X ada Y ini biasanya untuk regresi karena kita bicara trend maka nanti kita nyari sendiri-sendiri ya persamaan trend untuk konsumsi konsumsi itu apa Y maka ini ditrendkan sendiri trend 2012 sampai ini berapa persamaan trend pendapatan ini berubah menjadi Y pada saat ini trend pendapatan disini soal nomor 2 ini Y nya ini jadi bukan bukan berarti X ini X ini X ini adalah 2 ini ini adalah dari tahun tahun ini juga dari tahun ya ini soal yang saya gunakan untuk melihat persamaan regresi memang harus ada X dan Y tapi untuk trend kita cari trend sendiri-sendiri trend konsumsi berarti konsumsi itu adalah Y ini maka saudara fokus ke data ini ketika melihat trend pendapatan saudara fokus pada data nah gitu selamat mencoba semoga saja bermanfaat nanti kita bisa diskusikan yang lebih dalam terima kasih kita akhiri sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati